Status aja sih, saya bilang sama Reski, kalau Reski takut tentang pun jutaan berapa puluh ini atau belasan ini non-sen ya Lu punya duit Rp50.000 bertanggung jawab terhadap anak gue Mungkin sekarang perjuangan untuk mendapatkan hak anaknya mungkin sekarang sudah sampai mana sih? Untuk kasus di PN Tanggera, itu kita sudah masuk ke materi saksi, saksi dari pihak saya Kebetulan kan kemarin Indonesia sudah Alhamdulillah sudah mau jadi saksi Hari ini ada orang yang pernah bekerja sama saya dan merawat KG dari kecil, dari bayi Hari ini lagi jadi saksi untuk materi di gugatan PN Tanggera Kalau untuk PE yang di bidana, itu sudah sampai di Fores Selatan sudah untuk pengecekan Dukcapil Akto KG Artinya kan saya disitu Akto Tunggal ya, orang Mbak Tunggal Jadi mungkin pihak Fores untuk apakah benar KG dilahirkan dari saya gitu, untuk BPL-nya seperti itu Seberapa optimis Mbak sekarang kasus-kasusnya Mbak, kalau menurut Mbak Wini sekarang? Karena saya berbicara tentang kebenaran, saya ibunya saya tahu sekali persis ya Pak Ayah NGK Jadi saya tetap maju dan optimis Tapi soal menang atau kalah atau DNA dikabulkan atau tidak, kita kembalikan kepada pihak majelis ya Pak Ayah NGK Tapi gimana sih Mbak melihatnya kan dari si pihak laki-laki tersebut tidak pernah datang ke sidang, juga segala macamnya Masih sampai-sampai saja Kalau aku sih ya, biasa aja itu hak-haknya dia dan keluarganya, cuman buat gue sih gak jadi pelajar gitu kan Apabila lo dihadapkan suatu masalah ya, adepin dulu, abis itu mau jalan-jalan atau mau berkarir ya monggo aja Mak kalau dari anak sendiri gimana Mbak? Masih mempertanyakan ayahnya gak gitu? KG itu baru tadi ya, tadi pagi itu dia bilang, emang hari selesai bersatu itu hari ayah, katanya gitu kan Hari ayah, karena mungkin ada tugas sekolah atau apa gitu Dia bilang, oi KG bikin aja kedekatan KG sama mama karitatur KG sedih, sedih ya KG Ya aku kan gak diakui Gimana hati seorang ibu di belahan bumi manapun ya pasti akan menangis gitu dengan anak-anak seperti itu gitu kan Makanya buat resti, sebaiknya gak usah lihat gue Tapi lihat kebetulan KG sekalian Tapi kalau KG sendiri pengen gak sih melihat Tante mengulang langsung dengan ayahnya? Kalau KG pengen tau lah, kita lihat nanti Saya belum tanyain ke atas itu sih Tapi udah ada penjawaban belum misalnya untuk seseorang, untuk anaknya gitu Dari bawah ini sendiri Aku cerita, cuma tidak detail Kalau KG, betul KG, mama lagi berjuang Ya mungkin KG menyimpulkan sampai KG ada bahasa itu Aku kan tidak diakui Buat saya itu kayak tampalan gitu kan Jadi resti, coba tolong lihat gue bikin Kalau dia lupa masalahnya Ayo kita sama-sama jalanin ini Ini kan sudah ngambil langkah perdata dan bidana Mungkin selanjutnya Nanti kalau bidana mungkin nextnya untuk kemampilan yang kebukan Untuk kapan-nya aku tunggu dari jatuh dari pihak orang Kan sama ada perintahan juga bahwa dia masak-mampilan atau tidak ada? Tidak rasa Gini, kalau di bergata kehadiran seorang tergugat itu tidak diwajibkan Asalkan dia diwajibkan kuasa hukum Tapi kalau di bidana, sepengetahuan saya Apabila tiga kali dia mampil Itu ada kemungkinan untuk kemampilan Tapi untuk Yohi ini kemampilan sudah berapa? Kalau untuk yang di bidana, aku baru sekali ya Baru sekali, mungkin nanti agak ikutnya mungkin ikut Atau bagaimana, saya tidak tahu ya Cuman belum di brief lagi Selanjutnya kemampilan dari pihak Mbak, seberapa tahu, Mbak Seberapa paham atau tahulah Anak ini tentang masalah ini? Kalau dalam 100% mungkin KKK tahu hanya 30% gitu kan Kenapa dia tahu 30%? Materi ini belum sempurna untuk ukuran usia dia Cuman mungkin dia pakai gadget atau ada apa Ada berita, artikel yang dia baca Sampai dia terusnya bahwa aku kan tidak diakui Ada sebuah penjelasan tersendiri dari mamanya? Secara general aja ya Bahwa saya bilang, mama lagi berjuang Sampai ini, KK punya mama Berjuang dalam? KK ada yang nih, yang nih itu kan panggilan saya yang KK meneriknya Berjuang dalam? Status KK di matahuk Dalam hanya status kah atau? Status aja sih Saya bilang sama Rizky, kalau Rizky takut tentang Rizky takut tentang juta, berapa puluhnya atau belasan nonsen ya Lu punya duit 50 ribu bertanggung jawab terhadap sana gue Lu akui, I accept Artinya hanya pengakuan Saya minta pengakuan Kalau dilihat pikirnya, jangan dilihat saya Dan pengakuan juga secara tertulis? Secara gemara negara? Untuk itu mungkin kuasa aku lebih tahu ya bahwa pengakuan itu sebetulnya apa ya? Enggak tentunya kan, sebagai orang tua juga Yang putih ibu kan, memang menginginkan hal itu itu Kalau yang namanya tanggung jawab sebetulnya Kalau berbicara kalas itu Diminta, tidak diminta, itu datang dari hati Tanggung jawab itu adalah Hurni dari hati tidak perlu dipaksa Ini anak dulu, kalau harus tanggung jawab tidak Tapi ya Kalau dia merasa diayangnya dan perlu beruntungan Kirakan, saya open untuk testnya Dan itu aja sih Berarti anak dulu masih ada yang berusaha Tahu permasalahan ini Itu kondisi netrolnya sendiri seperti apa? Eke layaknya, renggung mal aja Dia bersosialisasi, dia main, dia jalan-jalan Cuma di satu part mungkin ada yang huiz gitu Dan di part itu yang tidak ada hari ayah Dia huiz kan? Kurang-hubur, mungkin pasti sayang dari seorang ayah Dia tuh pernah tanpa urungan Urungan, kayak gitu-gitu kan sih? Enggak Udah saya cek ke psikologi anak juga Diskusi gitu kan Memang kiri itu hidung malunya selalu kreng kirewel Tapi itu bisa diobati Karena dari dalam bawah sadar dia Sebetulnya anak ini semenjak dari kanduan Sudah mengetahui siapa yang inginya Cuma ketutup memori akhirnya kan Bilang Mbak Wenny Ini kan tadi Mbak Wenny bilang Mal ada hari ayah Pertengar 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 distributed